Halo guys Di sini sekarang ada alat flash programmer Ini adalah SVOD project atau SVOD programmer Dan pada video kali ini saya akan melakukan update software terbaru Dari alat flash programmer ini Untuk update software terbaru saat ini adalah yang versi 0043 Yang dirilis pada tanggal 3 Januari tahun 2024 Oke langsung saja di sini untuk alat flashnya ini saya hubungkan ke komputer Oke seperti ini Ini sudah menyala dan sudah terhubung ke komputer Dan selanjutnya sekarang Lanjut menuju ke komputer untuk melakukan proses eksekusi Oke di sini untuk software dari SVOD4 sudah saya buka Di sini terlihat software versi 0042 yang dirilis pada tanggal 8 Desember tahun 2023 Dan untuk software yang terbaru saat ini adalah versi 0043 Yang dirilis pada tanggal 3 Januari tahun 2023 Dan selanjutnya di sini akan saya upgrade Saya update firmwarenya ke versi 0043 Oke ini saya close dulu Saya tutup dulu Lalu saya uninstall dulu Untuk softwarenya Oke ini sudah sukses Sudah di uninstall dan sekarang di sini dibuka untuk software update yang terbaru Nah oke ini dia Untuk software version sekarang 0043 Yang dirilis pada tanggal 3 Januari tahun 2024 Sekarang sudah menjadi software yang terbaru Mengapa di sini saya update ke software yang terbaru Karena di sini untuk software yang terbaru Itu biasanya ada beberapa perbaikan book-book Atau kesalahan-kesalahan kecil yang ada pada software Ataupun tentang dari support IC Itu diperbarui lagi Semakin dilengkapi Dan support IC itu biasanya semakin banyak Atau support mainboardnya Biasanya untuk model-model yang terbaru Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki SVOD4 Yang masih belum update terbaru softwarenya Yaitu versi 0043 Ini saya sarankan Segera saja di update ke versi yang terbaru Yaitu versi 0043 Yang dirilis pada tanggal 3 Januari tahun 2024 Karena untuk software yang terbaru Itu adalah performa yang paling maksimal Oke jadi seperti itu ya guys Bila informasi ini bermanfaat Silahkan klik tombol jempol ke atas Klik like Klik suka Untuk yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Channel Youtube Pekom Lodaya Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke sekian Terima kasih Thank you